Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Papua dinilai syarat dengan kecurangan. Calon Bupati Nabire, Papua, Deki Kayame, saat ditemui di Jakarta, mengatakan beberapa anggota kepolisian diduga bekerjasama dengan anggota KPU dan Panwas Nabire, mengaku secara paksa formulir C1 KWK berhologram dari kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Distrik Dipa dan Seriwo Nabire. Formulir itu kemudian diisi untuk memenangkan calon tertentu, sesudah itu diserahkan ke KPU Nabire. Formulir itu dirampas dari KPPS dalam keadaan kosong dan setelah diisi oknum aparat, formulir diserahkan ke KPU Nabire tanpa ditanda tangani petugas KPPS. Masuk ke N16, N14, Distrik Seriwo, tiba-tiba saya naik lambung dari Pemilihan, saya katakan inkamban, saya dapat 5.003 suara. Sedangkan Nipa ini 4.800, dan saya melambung tinggi daripada inkamban, maka KPU ribut, PANWAS ribut. Akhirnya sidang berlanjut, KPU dengan PANWAS lakukan pembetulan kepada dua PPD ini, PPD Seriwo dengan PPD Dipa. Sehingga mereka tawar demi tawar tidak bisa akhirnya di skor sidang, hampir 3 jam. Guta PPD Seriwo diberhentikan di PAB-kan sementara sidang berlanjut, karena mereka tidak mengindahkan sesuai dengan harapan KPU dan PANWAS. SK pemecatan langsung keluar saat itu juga. Di skor sampai jam malam, jam 12.30, baru selesai sidang. Deki menambahkan, MK harus menggelar perkara lantaran gugatan ini berasal dari bawah. Nah, mohon kepada MK supaya meluruskan sencetak kita berdasarkan alat bukti yang ada pada kita. Kalau memang itu alat bukti dari mereka kuat, silakan kemenangan jatuh ke mereka. Tapi kalau kemenangan saya punya alat bukti yang kuat, silakan menangkan saya berdasarkan alat bukti yang ada. Kami mohon sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, sebenar-benarnya kepada Mahkamah Konstitusi melihat persoalan kami. Demikian tim Liputan memberitakan.